Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditutup selama 10 hari karena 61 orang pegawainya terkonfirmasi reaktif COVID-19. Akibatnya sejumlah persidangan terpaksa ditunda, termasuk sidang kasus dugaan swab dan TPP Ujaksapinangki. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditutup hingga 10 hari ke depan. Sebanyak 61 pegawainya terkonfirmasi reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test. Mereka yang positif antara lain hakim dan pegawai pengadilan. Dampak dari penutupan pengadilan, sidang lanjutan kasus dugaan swab dan TPP Ujaksapinangki terpaksa ditunda hingga 21 Oktober mendatang. Namun sidang putusan Jiwasraya tetap akan digelar pada 12 Oktober dengan protokol yang ketat. Selama lockdown ini tetap perkara-perkara yang tidak bisa diputus ya, sudah habis yang artinya harus tetap dilaksanakan. Contohnya misalnya nanti pada tanggal 12 Oktober adalah putusan asuransi Jiwasraya. Tetap nanti dilaksanakan persidangannya. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali dan terbatas. Dan untuk yang menarik perhatian Jaksapinangki itu bisa dilakukan pengunduran persidangannya. PTSP kita tetap berjalan tetapi menerima yang sifatnya urgent.